Seorang pria duasa melakukan penganiayaan kebocah laki-laki, aksi penganiayaan ini terjadi. Di halaman Masital Ihlas, Komplek Perumahan Multiwahana Saku, Kecamatan Sakopalembang. Senin 4 Desember 2023, kejadian ini pun viral di media sosial setelah video yang terekam kamera CCTV di upload akun Instagram Adpalembang terciduk. Dalam video terlihat pria tersebut menghampiri anak-anak yang sedang bermain, lalu menampar. Bocar yang sedang duduk di halaman Masit, motif pelaku menampar korban, karena sebelumnya korban memukul anak pelaku hingga membuat. Pelaku emosi, lalu mendatangi dan menampar korban yang sedang bermain. Pengurus Masital Ihlas Salwi 66 tahun mengatakan, kejadian tersebut terjadi 3 hari yang lalu. Sebelum waktu maghrib, seperti biasa anak-anak memang sering bermain di halaman Masit, namanya. Juga anak-anak, usianya mungkin masih kelas 1 SD, mungkin orang tuanya emosi. Ujar Salwi Kamis 7 Desember 2023, bapak korban melaporkan kejadian penganiayaan terhadap anaknya ke unit PPA Polar Stabis Palembang. Kamis malam 7 Desember 2023 pelaku inisial IA 35 tahun, diringkus polisi usai melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yakni RF 7 tahun di halaman Masit. Pelaku warga Komplek RSS Kelurahan Saku, Kecamatan Saku, Palembang ini diringkus unit PPA Pimpinan. Kanit Ibtu Vivin Sumailan saat berada di rumahnya tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Polar Stabis. Palembang, guna mempertanggungjawabkan ulahnya. Kayo Agung TV